Intro Nama saya Sheila Noveta, saya adalah dosen di perguruan tinggi di Palembang dan inilah cerita saya. Saya terinspirasi dari kakek saya, beliau dulu adalah seorang pendidik dan beliau memberi inspirasi bagaimana kita bisa membantu sesama kita di komunitas melalui pendidikan. Bapak saya adalah penerima Colombo Plan BASISWA. Beliau belajar di Universitas New South Wales dan setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau melakukan banyak perubahan pada instansi pemerintahan sehingga itu memotivasi saya untuk belajar kembali ke Australia. Saya terinspirasi oleh kakek saya untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris. Di Brisbane, Australia saya mengambil pendidikan bahasa Inggris, khususnya TESOL, Master in Education, yaitu mengajar bahasa Inggris bagi mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat baik sewaktu saya belajar di Australia. Saya dibesarkan dan dilahirkan di Australia, sehingga saya termotivasi untuk melakukan perubahan pendidikan pada komunitas yang ada di Indonesia, sehingga itulah saya termotivasi untuk kesana. Blue Sparker itu adalah suatu organisasi yang tidak mencari keuntungan, dengan benar-benar membantu siapa saja yang ingin memperbaiki bahasa Inggrisnya maupun keahlian dalam bidang penelitian, maupun mencari beasiswa. Saya mengarahkannya beasiswa ke Australia Award Scholarship, karena saya pikir kita paling dekat dan Australia adalah tetangga kita, dan kita harus membuat suatu koneksi dengan Australia. Mereka yang datang ke Blue Sparkle itu bukan hanya dari satu bidang, tapi berbagai bidang. Contohnya ada satu dosen dari bidang arsitektur, kemudian dia ingin sekali mengupgrade keahlian dia, dan ingin sekali mencari beasiswa. Saya tanyakan, kamu mau mencari beasiswa ke mana? Kemudian dia sebutkan suatu beasiswa. Saya pikir lebih baik Anda mendapatkan beasiswa dari Australia Award Scholarship, karena itu akan merubah mindset Anda. merubah cara kerja Anda, apalagi berkontribusi untuk komunitas. Nah khususnya untuk arsitektur itu, apa yang bisa Anda kontribusi? Di Sumatera Selatan ini, ini adalah wetland area, sehingga bagaimanalah membuat suatu desain bangunan yang baik untuk komunitas, yang menghindari banjir. Nah, jadi itu sangat bermanfaat untuk Blue Sparkle, karena dia menyentuh berbagai bidang, sehingga untuk komunitas itu akan lebih baik. sewaktu saya belajar di Australia, saya banyak mendapatkan pengalaman, dan salah satunya adalah bagaimana cara kita berpikir. Selama ini kalau ada sesuatu hal, kita menerima begitu saja. Tetapi kalau sekarang, kita harus melihat dari dua sisi. kita harus menganalisa dan mengkritisi sesuatu hal, sehingga kita mendapatkan hal yang baik. Itulah yang saya dapatkan dari Australia. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan pentingnya kita menghindari plagiarisme. pentingnya kita itu menjaga akreditasi suatu pendidikan, dan seperti itu yang saya dapatkan. Saat ini saya bekerja dengan lima orang dosen di perguruan program studi pendidikan bahasa Inggris. Tahun ini adalah tahun pertama bagi perguruan tinggi kami menjadi sebuah universitas, sehingga banyak sekali yang kami lakukan. Penting bagi kami untuk menghasilkan mahasiswa di PBI, pendidikan bahasa Inggris ini, karena mereka akan menjadi guru yang akan diletakkan di komunitas Sumatera Selatan, sehingga kerja kami sekarang ini kami akan berencana membuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain dari Australia. Kemudian kami juga akan membuat suatu seminar untuk pendidikan bahasa Inggris. Ya kami banyak melakukan hal untuk hal yang lebih baik. Apa yang saya dapatkan sewaktu saya belajar di Australia itu, itu sangat membantu saya membina anggota-anggota yang ada di komunitas. Di dalam komunitas saat ini tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak maupun yang baik. Sehingga dengan adanya keahlian yang saya dapatkan ini, saya bisa membantu mereka, bukan hanya membantu mereka dalam pekerjaan, tapi juga membantu mereka menciptakan network yang baru, kemudian menciptakan koneksi yang baru dengan komunitas lain. Dan bagi saya membantu sesama itu sangatlah penting. dan sangatlah berguna. Karena kalau kita mau maju, kita harus maju semua. Dan hal itu bisa dilakukan dengan berawal membantu sesama dalam komunitas. Saya selalu berkomitmen dengan apa yang saya lakukan. Sewaktu saya melakukan aplikasi untuk Australia World Scholarship, saya menulis bahwa saya akan kembali ke Indonesia untuk membantu sesama dalam suatu komunitas. Dan itulah yang saya lakukan. Saya berangkat ke Australia itu untuk suatu komunitas. Pilihan pelajaran pun saya lakukan untuk komunitas. Di sana saya pun berusaha menghubungkan dua komunitas, baik itu komunitas yang ada di Indonesia maupun perguruan tinggi yang ada di Australia. Teman-teman yang ingin mencari beasiswa ke Australia. Karena kalau kita belajar ke Australia, kita akan memiliki mindset yang berbeda, yang bisa membantu komunitas di Indonesia. Dan juga yang hal yang paling penting yang saya temui di Australia adalah mengenai ketransparanan, mengenai suatu sistem pendidikan. Jadi itulah yang saya akan katakan ke mereka yang ingin belajar ke Australia. Yang paling utama adalah mengenai kontribusi. Kontribusi ke komunitas itu sangatlah penting. Dan perlu diingatkan kita mengambil beasiswa ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk suatu komunitas, agar komunitas ini bisa maju. Jadi moto saya adalah Komunitas Terus Menerus Kontribusi. Komunitas Terus Menerus